Pemirsa kurang satu minggu jelang pelaksanaan ASO tahap 1, wadga miskin di Banyumas belum terima bantuan STB sebagai alat penangkap siaran TV digital. Tinggal menghitung hal yang masyarakat akan segera menerima siaran televisi digital. Peralian siaran analog ke siaran televisi digital tahap pertama akan dimulai pada 30 April 2022. Namun demikian warga miskin di Banyumas belum tahu pasti kapan mereka akan menerima bantuan STB. Susianti warga Karang Tengah Batu Raden Banyumas ini misalnya meskipun dirinya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial perima BPNT hingga saat ini dirinya belum tahu pasti mengenai bantuan setobok. Padahal menurutnya siaran televisi analog di rumahnya juga kurang bagus karena belum menggunakan setobok. Sudah dengar informasinya, cuma sampai sekarang saya belum terima bantuan STB tersebut. Bagaimana harapannya? Harapannya ya saya ingin mendapatkan bantuan tersebut supaya saya nonton TV-nya lebih nyaman lagi, gambarnya lebih jelas, lebih jernih, seperti itu. Sementara itu, didi warga Karangklesen Prokerto Selatan mengaku senang jika memang ada bantuan STB dari pemerintah asal tepat sasaran. Sehingga warga bisa segera beralih ke TV digital dengan kualitas siaran yang lebih bagus. Baguslah kita menungguin juga itu, kalau ada yang gratis ya lebih baiklah kita kalau ada itu TV-nya juga jadi lebih bagus, kita lebih enak untuk menyaksikan siaran-siaran televisi. Untuk dapat menerima bantuan STB dari pemerintah maupun penyelenggara MUX, warga harus meniuk kriteria diantaranya kategori warga miskin yang terdata di DTKS Kemansos sebagai penerima bantuan, miliki televisi analog dan berada di wilayah jangkauan siaran televisi digital. Pemerintah pusat akan bagikan 6,7 juta STB bagi warga miskin, sementara untuk Kabupaten Banyumas ada 78 ribu lebih warga yang akan menerima bantuan tersebut, tersebar di 27 kecamatan, 331 desa. Bagi warga miskin, bantuan STB ini sangat dinantikan agar mereka bisa tetap menyaksikan siaran televisi digital, sehingga tidak ketinggalan informasi. Dari Prokertuari Nukerbaimas, TV Melaporkan. Terima kasih telah menonton!